Halo Tenders, Pemirsa Sia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Vibisius untuk minggu ini. Minyak mentah WT mengalami salah satu keuntungan mingguan yang terbesar dengan kenaikan sekitar 7 dolar. Kenaikan harga minyak mentah WT disebabkan terutama karena ekspektasi naiknya permintaan minyak mentah dari Cina pada tahun ini, seiring dengan dibukanya kembali aktivitas bisnis dan ekonomi di Cina. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah WT didukung oleh melemahnya dolar AS. Karena outlook yang dovis terhadap The Fed pada tahun ini setelah keluarnya data inflasi AS yang ditunggu-tunggu pada minggu lalu. Laporan inflasi AS yang sangat ditunggu-tunggu Consumer Price Index untuk bulan Desember munculkan angka inflasi 6,5% per tahun yang adalah sesuai dengan yang diperkirakan. Laporan bulan November menunjukkan angka inflasi tahunan sebesar 7,1%. Laporan inflasi AS berada pada kubu kebijakan moneter AS yang dovis dengan laporan ini menunjukkan bahwa inflasi AS telah mencapai puncaknya. Angka CPI AS bulan Desember ini juga sesuai dengan spekulasi pasar bahwa federal reserve AS tidak perlu lagi untuk mengetatkan kebijakan moneternya dengan agresif. Memulai minggu pedagang yang baru pada minggu lalu di 73,82 USD, minyak mentawai temer berhasil mengakhiri minggu lalu dengan kenaikan ke 80,24 USD. Pada minggu ini pasar masih akan terus memperhatikan perkembangan dibukanya kembali kegiatan bisnis dan ekonomi di China di tengah peperangan lawan COVID-19 yang masih terus berlangsung di China. Para ekonom di Associate General berpendapat bahwa pembukaan kembali kegiatan bisnis di China akan menjadi faktor bulis bagi komoditi termasuk minyak mentah. Dari perspektif luar AS, hal vital yang terjadi belakangan ini adalah inflasi AS dengan perlahan menurun sehingga membuat pasar tenaga kerja menjadi sorotan berikutnya. Saat ini pasar tenaga kerja AS tetap kuat sehingga memberikan dukungan bagi federal reserve AS untuk terus menaikkan tingkat suku bunganya meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Pasar memperkirakan kenaikan tingkat bunga The Fed yang hanya sebesar 25 basis point pada dua pertemuan The Fed berikutnya pada bulan Februari dan Maret. Hal ini akan berpengaruh bagi dolar AS yang kemungkinan masih akan tertekan turun dan berada di posisi di bawah sehingga cenderung mendorong naik harga minyak mentah WTI. Support terdekat menunggu di 7.8.64 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 77.77 USD dan kemudian 75.55 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 8.0.26 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 81.46 USD dan kemudian 82.51 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.